Selamat siang, saya ingin berbagi cerita apa yang sudah saya lakukan kemarin ketika kami ada kegiatan di kampung, di desa saya, atau di perumahan saya, yaitu PKK dan Dawis. Kami lakukan di hari yang berbeda, ada dasa Wisma, di mana dasa Wisma ini terdiri dari sekitar 10 sampai 15 rumah saja, satu gang, satu deret, kemudian kalau PKK itu agak luas, bisa satu RT. Nah, apa yang kami lakukan di situ, tentu saja menurut kebanyakan orang itu PKK itu hanya sekedar arisan, kemudian ngumpulin uang, lalu dibagi, ternyata tidak. Kami menemukan beberapa hal yang mestinya bisa dijadikan semacam pengembangan mindset atau pengembangan program yang mungkin bisa jadi masukan untuk mereka, orang-orang di atas, para pejabat yang rusi PKK ini seperti apa. Karena kipara mereka itu sangat luas sekali dan sangat intensif yang kami rasakan di kampung. Yang pertama, mungkin bisa dijadikan referensi untuk para pengambil keputusan yang terkait PKK, bahwasannya terkait lomba. Dari yang selama ini kita lihat itu, lombanya itu untuk PKK hanya sekedar lomba administratif ya. Lomba bagaimana menyusun laporan, notulensi, bagaimana melakukan ini dan itu terkait pencatatan saja. Yang mungkin bisa jadi masukan adalah bagaimana supaya kiprah PKK ini, yang di situ netapininya adalah para ibu-ibu yang meluangkan waktunya, ada yang ibu bekerja, ada yang berumah tangga, meluangkan waktunya untuk bisa berkomunikasi dalam konteks komunitas di kampung atau di perumahan atau di mana saja itu bisa bermanfaat. Nah, menilik dari yang sering diadakan lomba ini, mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, langkah indahnya misalkan kalau lomba itu adalah misalkan lomba bagaimana mengelola paut di sebuah PKK. Nah, pengelolaan paut ini tentu saja tidak membutuhkan banyak tempat karena bisa dilakukan di mana saja. Yang penting adalah kemauan untuk bisa berkontribusi ke dunia pendidikan untuk anak-anak usia dini. Bisa dilakukan seminggu sekali atau seminggu dua kali, satu kali pertemuan sekitar satu sampai dua jam. Pengisinya adalah para ibu-ibu yang punya kemampuan untuk mendongeng, mengajak anak berkomunikasi, menyanyi, menari, yang kira-kira sesuatu yang sangat menyenangkan. Jadi, tidak perlu mengajari, baca, dan tulis cukup hal-hal yang menyenangkan saja. Nah, kalau hal seperti ini dilombakan, tentu saja akan membuat suasana di kampung menjadi lebih hidup. Jadi, lombanya tidak hanya menjelang 17 Agustusan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin lomba bagaimana ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang sudah lanjut itu bisa mengelola suatu kegiatan komunitas dengan fokus di lansia. Atau manula, manusia-usia lanjut sekitar usia lima puluhan ke atas. Bagaimana ibu-ibu di PKK ini bisa mengelola perlakuan terkait kesehatan, kemudian psikologi, kemudian perkembangan dan perkembangan yang lain yang bisa membantu para lansia atau para manula ini bisa menikmati hidupnya, menjaga komunitasnya, dan juga hidup lebih sehat. Maka untuk itu, tiga hal ini tadi yaitu komunikasi, menjaga hidup sehat, dan psikologi ini perlu diberikan oleh dinas-dinas terkait ke PKK. Jadi, tidak mentang-mentang langsung dimintakan untuk lomba, tapi mesti ada dinas-dinas terkait yang menangani, misalkan tentang bisa ke PKBI, bisa ke dinas sosial, atau pelindungan perempuan dan anak, untuk bagaimana menciptakan itu semuanya. Sehingga, hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan di PKK itu dirasakan manfaatnya. Jadi, tidak hanya sekedar berbagi, misalkan kalau di lansia ya, tidak hanya berbagi, apa tuh, makanan kecil, satu bungkus, satu bungkus, kacang hijau, atau hanya sekedar timbang. Tapi bagaimana membuat, membuka mindset para lansia, para manula, untuk supaya bergaya hidup lebih sehat, lebih struggle untuk lifenya, struggle for their lives, gitu ya. Di antaranya dengan mungkin satu bulan sekali melakukan jalan bersama atau senang bersama, khusus lansia, seperti itu. Karena kalau saya lihat ini, semenjak pandemi jarang-jarang sekali ada yang mau menyentuh kembali kegiatan yang semualah sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah, bagaimana ibu-ibu PKK ini bisa memberdayakan kembali anak-anak muda yang sekarang saya lihat mereka mulai asik dengan gadget masing-masing. Jadi, jarang sekali ada yang komunitas PKK ini yang menyentuh anak-anak muda ikut serta dalam yang namanya, kalau dulu ada PKK remaja namanya, apa itu, ya kita bisa menemakan namanya sendirian. Bagaimana ibu-ibu muda ini bisa merengguh anak-anak muda untuk ikut serta dalam kegiatan sosial. Kalau dulu sering kita lihat, ada beberapa mereka yang punya gawe akan menikahkan atau punya hajatan mereka, anak-anak muda ini saling berbagi tenaga, saling berbagi waktu untuk membantu mereka yang akan punya hajatan. Tapi sekarang seiring kondisi trendingnya yang perasmanan seperti itu, pelibatan mereka tidak begitu intensif. Yang masih terlihat adalah ibu-ibu PKK yang masih intensif membantu kiri dan kanan. Itu tidak salah, hanya mungkin penuh regenerasi kepada anak-anak muda ini yang mempunyai tenaga yang lebih banyak, mempunyai ide yang lebih banyak, dan supaya mereka dijaga pelibatannya dalam komunitas di sosial. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana PKK itu menghidup-hidupkan suasana rohani, spiritual, di kalangan ibu-ibu sendiri tentang adanya pengacian. Pengacian yang mungkin bisa dilakukan seminggu sekali, biasanya di malam Jumat, atau mungkin untuk yang non-Islam bisa melakukan sendiri yang terkait dengan itu. Pengacian ini tidak hanya untuk membaca tahlilan saja, tapi bagaimana memberikan makanan rohani ini berupa kacian, mungkin berupa suatu dialog keagamaan dengan orang-orang yang kompeten di situ. Semuanya ini kalau dikelola dengan baik oleh ibu-ibu PKK, kami rasa ini akan menjadi bantuan yang sangat berharga untuk kemanusiaan, untuk edukasi masyarakat, karena bangsa yang kuat itu dimulai dari keluarga-keluarga yang kuat, dan keluarga yang kuat dimulai dari individu-individu yang hebat, yang punya kepedulian terhadap lingkungan kepada komunitas, kepada negara, dan akhirnya kita akan mendapatkan satu bangsa yang sangat utuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.